Bupati Sunaryanta resmi membuka gelaran Sportfest 2024 Bupati Gunung Kidul Sunaryanta membuka langsung gelaran olahraga Gunung Kidul Sportfest yang diselenggarakan di halaman parkir pasar Siono Harjo, Sabtu pagi 29 Juni 2024. Dalam sambutannya Bupati mengucapkan selamat datang di Gunung Kidul dan selamat bertanding, dan berharap mudah-mudahan tetap semangat dalam mengikuti Sportfest. Bupati juga berharap, selain menjadi ajang hiburan, acara yang diselenggarakan ini menjadi ruang unjuk prestasi dan silaturahmi. Sekali lagi saya mencapkan terima kasih, mudah-mudahan nanti adik-adik, tahanan laku semua akan melakukan sebuah kegiatan, yaitu tentang olahraga atau sport ini. Mudah-mudahan menjadi semangat kalian dan tentu bagi Bapak-Ibu dan orang tua tentunya, inilah Gunung Kidul bagi sekalian, dan nanti bisa menikmati suasana pariwisata di Gunung Kidul ini. Mungkin Bapak-Ibu salah satunya yang saya tawarkan selain wilayah tengah, utara, dan juga bagian selatan tempat pariwisata kita, yang sudah atau saat sekarang sedang berkembang adalah di wilayah Pantik. Ajang olahraga pada kesempatan hari ini adalah sebagai ajang hiburan, kemudian juga berprestasi, dan tentunya dapat kita semua bersihaturahmi dalam rangka membangun kebersamaan, kesatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Itu saja, sekali lagi saya terima kasih. Hari ini Sabtu tanggal 29 Juni, tahun 2024, Sportfest tahun 2024, dan tempat di Kabupaten Kudus itu saya akan dibuka. Terima kasih. Ketua Panitia Linangkung memaparkan, Gunung Kidul Sportfest diikuti tim dari berbagai daerah di Indonesia. Total ada 500 peserta yang mengikuti ajang Gunung Kidul Sportfest ini. Antara lain sepatu roda ada 380 peserta dari 41 klap, push bike 100 peserta, dan mini GP dengan eksibisi. Linangkung juga mengatakan, dengan adanya penyelenggaraan ini juga turut mendorong perputaran ekonomi di Gunung Kidul, utamanya di sekitar lokasi acara. Hotel-hotel selama 3 hari ini juga penuh, dan harapannya memberikan dampak yang positif. Gelaran Gunung Kidul Sportfest 2024 ini berlangsung dari tanggal 28 sampai 30 Juni 2024, dan dalam pembukaan tersebut Bupati juga didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Suprianto, serta Kepala Dinas Pendidikan Nunuk Setiowati. Demikian, Daksinarga TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!